Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru, cium bibir pemain wanita, Presiden Federasi Spanyol minta maaf. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF Luis Rubiales dihujani kritikan usai aksinya mencium Jennifer Hermoso saat Spanyol juara Piala Dunia Wanita tahun 2023. Luis Rubiales pun meminta maaf. Insiden terjadi pada perayaan kemenangan Spanyol pada Piala Dunia Sepak Bola Wanita tahun 2023 atau Viva Women's World Cup tahun 2023, Minggu 20 Agustus 2023. Tim Matador sukses menjadi kampio setelah mengalahkan tim Inggris 1 banding 0 pada pertandingan final yang berlangsung di Stadium Australia. Selebrasi awalnya berjalan normal, namun publik mulai terusi saat melihat prosesi pengalungan medali. Rubiales yang terlihat sangat girang, tiba-tiba mencium bibir Hermoso saat memberi ucapan selamat. Momen ini tertangkap kamera dan langsung viral di media sosial, kecaman pun bermunculan. Rubiales awalnya tidak merasa bersalah. Dia bahkan menganggap pertanyaan mengenai kejadian itu merupakan hal bodoh. Namun tekanan demi tekanan membuatnya berubah. Belakang R, pria kelahiran Las Palmas itu akhirnya menyampaikan permohonan maaf resmi melalui rekaman video. Saya akui, saya salah, kata Rubiales lewat komentar resmi melalui video yang disebar RFF. Itu terjadi tanpa itikat buruk pada momen yang sangat berlebihan, Rubiales menambahkan. Hermoso sebenarnya merasa tidak nyaman dengan perlakuan Rubiales. Dalam rekaman video yang disebar oleh Helmundo, wanita berusia 33 tahun itu mengaku tidak menyukai ciuman kolongan tersebut. Namun komentar berbeda disampaikan Hermoso pada komentar resmi yang dikirim federasi ke kantor berita Eglitya. Menurutnya, kejadian itu merupakan insiden spontan antara dua pihak yang sudah mengenal baik. Itu adalah sikap timbal balik yang benar-benar spontan, yang dipicu oleh kegembira, yang luar biasa karena bisa memenangkan piala dunia, ujar Hermoso dalam pernyataan resmi tersebut. Presiden dan saya punya hubungan yang baik, perilakunya dengan kami semua selalu berada di peringkat 10 dari 10, dan ini adalah sikap kasih sayang dan rasa terima kasih yang alami. Rubiales tidak hanya mencium Hermoso saja, belakangan video lain memperlihatkan kalau petinggi RFF itu juga kedapatan melakukan hal yang sama kepada Olga Ramona. Bedanya, Ramona dicium di bagian kening. Rubiales juga disorat karena melakukan selegrasi sembari memegang organ intimnya. Tidak enak bila aksi Rubiales belakangan menuai kecaman dari berbagai pihak. Tidak hanya netizen, para aktivis kesetaraan gender di negeri Matador juga buka suara. Selain itu, pemerintah juga ikut menyeroti kasus ini. Demikianlah informasi terbaru dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!